Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Kesaingan kita channel Lilo Ekstrim Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Amin, amin, ya robbal alamin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah Dari penulis asal Kota Garut, Jawa Barat Yaitu Ibu Neneng Dewi MS Wah, kisah-kisah dari Ibu Neneng selalu seru ya Selalu menarik untuk disimak Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman yang belum subscribe Ayo dong bisa di klik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap harinya Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir Yang sudah selalu mendukung kami Karena teman-teman yang kami selalu bersemangat berkarya Di setiap harinya Ini gak pake berlama-lama lagi Gak pake berbahasa basi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Mode Horong Jerat dukun ilmu hitam Dari Tanah Garut Malam itu Bu Mimi terpaksa keluar dari rumah Pak Firman Karena sudah ditalak sekaligus diusir oleh suaminya itu Bu Mimi sambil menangis terseduh-seduh Memohon kepada Pak Firman agar jangan menceraikannya Maafin Ibu Pak Ibu menyesal sudah berbuat jahat sama Siva selama ini Ibu janji tidak akan mengulanginya Pak Ibu menyesal Ibu menyesal Rinti Bu Mimi dengan air mata yang makin deras mengalir di kedua belah bibinya Namun pendirian Pak Firman sama sekali tidak berubah Maaf Bu Percuma Ibu minta maaf dan berjanji akan berubah Tidak akan merubah keadaan Siva sudah gak ada Dia sudah tenang di alam sana kembali berkumpul bersama kedua orang tuanya Pergi Jawab Pak Firman dengan sorot wajar dingin Bu Mimi tidak kehilangan akal Bu Mimi yang takut jika akan kembali hidup susah Kalau sampai tidak lagi berstatus istri Pak Firman Memegangi kedua kaki suaminya itu lalu bersimpul Pak Firman yang merasa jengah Segera melepas paksa pegangan kedua tangan Bu Mimi di kedua kakinya itu Pergi Jangan sampai saya bertindak kasar sama kamu Mimi Tandas Pak Firman yang sepertinya sudah mulai kehilangan kesabarannya Ya rasa kecewa pria 40 tahun itu kepada sang istri Sudah sampai pada puncaknya Selama ini Pak Firman sudah cukup bersabar menghadapi sikap keras kepala Bu Mimi Yang tidak pernah mau mendengarkan nasihatnya Kini keluarga mereka juga berantakan Gara-gara ulah Bu Mimi sendiri yang tidak bisa menghargainya Kini Bu Mimi kebingungan Meski Pak Firman memberikannya uang dalam jumlah yang lumayan banyak Untuk bekal hidupnya selama berbulan-bulan Tapi tetap saja tidak membuat Bu Mimi puas Bu Mimi sudah membayangkan kalau nanti hidupnya tak akan lagi seenak ketika masih berstatus istri Pak Firman Bu Mimi ngomel-ngomel kenapa sekarang hidupnya seperti gelandangan Bukannya intropeksi diri Bu Mimi malah kembali menyalakan mendiang Siva Semua ini Gara-gara anak pancingan si alang itu Sudah mati Masih aja ngerecokin hidupku Rutuk Bu Mimi kesal Perlahan Perempuan berusia 30 tahunan itu pun berjalan menyusuri jalan yang lengang Tak ada lagi hiruk piko kendaraan yang berlalu lalak Karena kala itu sudah memasuki malam Bu Mimi pun berjalan gontai Sambil membawa barang-barangnya Dengan banyak beban pikiran di kepala yang menjajah dirinya Tiba-tiba saja Tas Bu Mimi dijambret oleh penjambret yang rupanya sudah menguntitnya sedari tadi Jambret tolong teriak Bu Mimi serai menunjuk-nunjuk ke arah dua orang yang naik sepeda motor yang barusan mengambil paksa tasnya Wajah kedua penjambret itu tidak terlihat karena tertutup oleh helm berwarna hitam Tapi seorang pun warga yang datang menolong mungkin mereka takut melihat penjambret yang dibonceng rekannya Yang membawa senjata tajam yang juga sempat mereka todongkan ke arah Bu Mimi Lalu Bu Mimi mencoba mengejar kedua penjambret yang naik sepeda motor itu Namun usahanya gagal karena mereka memaju sepeda motor dengan sangat kencang Hingga tak terkejar oleh Bu Mimi gagal mendapatkan kebalitasnya Bu Mimi dengan wajah pias dan tubuh yang lemas akhirnya berjalan menuju bawah pohon besar yang ada di dekat rotoan Sementara itu Pak Firman mencoba bersusah payah untuk membujuk Kirana anaknya Agar jangan terus-terusan menangis Kirana terus memanggil-manggil Bu Mimi ibu kandungnya Maafkan Bapak ya nak Semua ini Bapak lakukan demi kebaikan kamu Ibumu itu bukan ibu yang baik Bapak tidak mau kamu tumbuh menjadi anak yang tidak punya hati seperti ibumu Gua mampah Firman dalam hatinya seraya membuluk rat dan mengusap-ngusap rambut putrinya Bu Mimi yang lala berjalan cukup lama akhirnya merasa lega Ketika melihat ada sebuah rumah kontrakan yang tidak jauh dari jalan raya Untung dompetnya berisi uang sebagian aku simpan di sakut lana panjang Ucap Bu Mimi lega Sehingga cerita Bu Mimi pun akhirnya bertemu dengan pemilik kontrakan yang bernama Bu Mina Bu Mina rupanya dulu adalah teman SMA Bu Mimi Keduanya dulu sering pulang sekolah bareng naik sepeda Namun lulus SMA Bu Mina diajak pindah rumah oleh dua orang tuanya keluar kota Hingga mereka pun terpisah hampir 10 tahun namanya Bu Mina yang senang sekali kembali bisa bertemu dengan Bu Mimi teman Dan lamanya itu menawarkan tarif kontrakan yang cukup murah Hingga Bu Mimi tanpa fikir panjang langsung membayarkannya untuk satu bulan Bu Mina sempat memperhatikan Bu Mimi yang lebih banyak melamun Seperti banyak beban fikiran tanpa ragu Bu Mina pun menghampiri Bu Mimi dan mengajaknya ngobrol Bu Mimi pun mengarang cerita kalau iya baru saja diusir oleh suaminya Gara-gara sang suami yang kepincut oleh perempuan lain Bu Mimi sengaja berbohong karena tidak mau dicap jelek oleh Bu Mina Kasian juga nasib Bu Mimi Saya ikut berhatin ya Ucap Bu Mina tulus Makasih Mina Saud Bu Mimi dengan senyum getir yang dipaksakannya Oh iya Mi Apa kamu ingin Kalau suami itu kembali lagi dan tergila-gila padamu Tiba-tiba Bu Mina menanyakan sebuah pertanyaan yang diluar ekspektasi Bu Mimi Bu Mimi ternyata kaget Maksudnya Apa Mina? Saya tuh gak paham Tanya Bu Mimi dengan wajah bingung bercampur penasaran Bu Mina tersenyum bunuh arti Besok aja ya kita lanjut ngobrolnya Sekarang ini lebih baik kamu istirahat dulu aja Mi Kembali Bu Mina tersenyum Bu Mimi hanya mengagung Lalu bergegas masuk ke dalam kamar kontrakannya Malam itu Pak Firman tidak bisa tidur Susah payah Pak Firman menghibur Kirana sang anak Yang menangis terus-menerus Menanyakan Bu Mimi ibunya Sampai akhirnya Pak Firman bisa bernafas lega Saat Kirana yang lelah menangis Akhirnya tertidur dengan mata yang sembam Maafkan Bapak ya nak Bapaknya ingin memberikan yang terbaik buat kamu Bapak tidak mau Kamu dididik oleh seorang ibu Yang tidak punya kelembutan hati nurani Seperti ibumu Kata Pak Firman dengan suara liri Tangan kanannya mengusap-ngusap rambut panjang Kirana Tak lama kemudian Pak Firman pun ikut tertidur di samping putrinya Begitu Bu Mimi bangun dengan balas-balasan Ia terlihat sudah tidak bersemangat lagi untuk menjalani hidup Sejak ditalak dan diusir oleh Pak Firman Bahkan saking putus asanya Bu Mimi sampai berniat Hendak mengakhiri hidupnya Dengan mengiris pergelangan tangan Memakai pisau katar Tidak ada gunanya lagi Aku hidup bila harus berakhir menjadi kembel seperti ini Lebih baik aku mati aja Kata Bu Mimi dengan suara liri Hampir tidak terdengar Setidik air bening mengalir dari kedua belah pipinya Bu Mimi memejamkan kedua matanya Ketika ujung pisau katar itu mulai Ia hujamkan ke pergelangan tangan kanannya Untunglah Bu Mina yang hendak mengantarkan sarapan untuk teman lamanya itu Keburu memergoki perbuatan Bu Mimi Bu Mina langsung merebut paksa pisau katar Yang hampir saja menyayat kulit mulus Bu Mimi Mimi jangan bertindak bodoh Kamu sendiri yang rugi kalau begini Teriak Bu Mina Setelah pisau katar tersebut berhasil direbutnya Bu Mina langsung melemparkannya keluar kamar Bu Mimi Kemudian kedua tangannya yang kini bebas Spontan memeluk tubuh Bu Mimi Mimi kamu itu gak sendirian Kamu masih punya aku Mi Aku Mina temanmu Aku janji akan selalu bantuin kamu Ucap Bu Mina yang menyampaikan kata-kata bijak tersebut Seraya memeluk Ratu Bu Mimi Seakan ingin membantu memberikan kekuatan pada perempuan Yang kini sedang terburuk tersebut Tangis Bu Mimi pecah dalam pelukan Bu Mina Sementara warga mulai ramai membicarakan tentang Bu Mimi Yang diusir oleh Pak Firman Akibat sikap buruknya Yang selama ini suka menyiksa mendiang sifat Anak pancingannya Hampir semua warga mendukung Sikap tegas dari Pak Firman Sebagai konsekuensi atas sikap jahat Bu Mimi Yang selama ini dilakukan kepada mendiang sifat Sementara itu Bu Mina terus berusaha mencoba menghibur Bu Mimi Meski Bu Mimi berhasil menggagalkan upaya bunuh diri Bu Mimi Namun Seperti Bu Mimi masih tidak terima Bahkan ia menyalahkan Bu Mina Kenapa kamu tidak biarkan aku mati aja Mina Biar mantan suamiku tahu Kalau aku memang tidak bisa hidup tanpa dia dan anakku Terdengar suara Bu Mimi diantara isak tangisnya Bahunya berguncang Menggambarkan betapa terpukulnya Bu Mimi Dan begitu besarnya rasa sesal Yang kini dirasakan atas kesalahannya terdahulu Mi, kamu yang rugi Kalau sampai mengakhiri hidup dengan bunuh diri Nanti malah mantan suamimu yang enak Jadi bisa nikah lagi Yang ada malah istri barunya yang akan menikmati kekayaan milik suami kamu Saud Bu Mina Kali ini dengan suara dingin Satu tangannya Kini beralih mengelus-ngelus punggung Bu Mimi Yang terlihat masih bergujang Karena tangisnya masih belum reda Setelah tangisan Bu Mimi reda Dan sedikit tenang Bu Mina kembali menyampaikan hal yang kemarin pernah ia sampaikan kepada Bu Mimi Aku itu prihatin sama kamu Mi Makanya aku pengen banget Bantuin kamu Ya tapi Ada syaratnya Ucap Bu Mina dengan Mimik wajah serius Memang apa syaratnya Mina Tanya Bu Mimi dengan tak sabar Syaratnya gampang Kamu itu hanya harus patuh Atas semua hal yang nanti aku suruh Misalkan Tanya Bu Mina Tapi syarat apa yang kamu maksud itu Mina Bu Mimi balik bertanya Bu Mina hanya menjawab dengan senyuman Pokoknya teh kamu tenang aja Semua biar aku yang urus Sekarang kamu habiskan dulu sarapan kamu Habis itu kamu siap-siap ya Kita akan pergi ke satu tempat Lalu Bu Mina pun meninggalkan Bu Mimi Yang masih menikmati sarapan nasi kuning yang tadi dibawakan Bu Mina Aku tahu yang kamu rasain Mimi Karena aku juga pernah ada di posisi kamu Lima tahun yang lalu Gumam Bu Mina seraya menoleh ke arah Bu Mimi Dengan wajah penuh rasa iba Melihat kondisi Bu Mimi Yang sekarang ingatan Bu Mina pun terlempar kembali ke peristiwa Lima tahun silam Dimana pada saat itu Bu Mina berada dalam kondisi yang sangat terpuruk Pak Joni Suaminya yang belum lama naik jabatan sebagai direktur di kantornya secara diam-diam Malah menjalin hubungan terlarang dengan Dea Sekretarisnya yang masih berusia muda Pak Joni juga menjadi jarang pulang Dan setiap kali ia pulang ke rumah Ia akan selalu marah-marah kepada Bu Mina Bu Mina yang belum bisa memberikan keturunan Di usia pernikahan mereka yang sudah menginjak 10 tahun Dijadikan alasan oleh Pak Joni Untuk memojokkan Bu Mina Sudah tidak terhitung entah berapa banyak air mata Bu Mina yang tumpah Akibat sakit hati Setiap kali Pak Joni mengungkit-ngungkit kekurangan Bu Mina Yang dianggap belum sempurna sebagai seorang wanita Sampai akhirnya Perselingkuhan suaminya dengan sekretarisnya itu pun Akhirnya tercium juga oleh Bu Mina Hal itu jelas Kian menambah berita batin Bu Mina Pak Joni Bukannya merasa malu atau meminta maaf Setelah perselingkuhannya berhasil dibongkar oleh sang istri Malah terang-terangan menyampaikan Ingin menceraikan Bu Mina Dan akan menikah lagi dengan Dea Tangis Bu Mina langsung pecah saat itu Kini Bu Mina baru menyadari Arti dari perubahan sikap suaminya selama ini Pak Joni Bukan hanya menjadi pelit dan perhitungan Untuk urusan uang Tapi juga mulai Oga-ogaan Untuk memberikan nafkah batin Pada sang istri Bahkan Pak Joni terang-terangan mengaku Jiji Untuk berhubungan suami istri Dengan Bu Mina Kemudian Pak Joni mulai Membanding-bandingkan fisik Bu Mina dengan Dea Kamu itu beda banget sama Dea Bu Dea itu bisa merawat bunya dengan baik Ya makanya Bapak betah lama-lama di dekat Dea Kamu belum punya anak Aja badanmu malah gemprot kayak gitu Mana bau bawang lagi Cacar Pak Joni Saat Bu Mina mempertanyakan alasan sang suami berseligo Bu Mina yang merasa dicampakan oleh suaminya Akhirnya memilih balas dendam Dengan menemui seorang dukun Yang tinggal di sebuah desa Di daerah Banyoresmi Garut, Jawa Barat Bu Mina mendapatkan informasi tentang dukun itu Dari salah seorang kenalannya Bu Mina yang merasa geram Tandinya ia dak menyantet Pak Joni Dan juga Dea hatinya teriris Kalau melihat Pak Joni Yang sudah malah berani Membawa Dea main ke rumah mereka Hal itu memperkuat tekadnya Untuk menghabisi nyawa kedua orang tersebut Dengan memakai jalur klinik Akan tetapi Dukun yang bernama Pak Ambar yang ditemunya itu Malah menyarankan Agar Bu Mina memakai pelet saja Masyaratkan Lebih baik kamu pakai pelet derahit saja Neng Mina Nanti suamimu itu Majamin Akan berubah 180 derajat Suamimu itu bukan hanya akan Membenci selingkuhannya Tapi juga akan tergila-gila Padamu Neng Mina Nanti Setelah suamimu itu sepenuhnya tunduk Kamu jadi bisa memperlakukan Dia sesuka hatimu Ucap Pak Ambar dengan nada meyakinkan Sambil mengunyah siri dalam mulutnya Baik Mak Saya emang ikut saja Yang penting saya bisa membuat suami saya kembali seperti dulu Lalu ninggalin selingkuhannya Tandas Bu Mina dengan bata Bu Mina seger menjalankan semua ritual yang disuruh oleh Mak Ambar Semua ia jalankan Tanpa ada satupun yang terlewat Termasuk menyediakan sekor ayam cemani jantan yang masih hidup Kembang tujurubah Duba dan aneka jajanan pasar Bu Mina bertekad Apapun akan dia lakukan Demi untuk mendapatkan kembali sang suami Dan membalas semua perbuatan jahatnya Tidak peduli Meskipun dia harus menempuh jalur hitam Pak Ambar lalu mengikat ayam cemani jantan yang masih hidup tersebut Dengan sebuah tali khusus yang lebih mirip dengan akar kayu Tapi bisa dipakai untuk mengikat dengan kencang Terlihat ayam cemani jantan itu merontak-rontak Mencoba melepaskan ikatan tali itu dari tubuhnya Namun usahanya sia-sia Semakin ayam itu berontak Maka semakin kuat pula ikatan tali tersebut Sampai akhirnya Tubuh ayam cemani itu pun kehabisan tenaga Lalu jatuh terbanting ke lantai Yang beralas bambu milik Mak Ambar Mak Ambar tertawa mengeke Terlihat barisan giginya yang terlihat mulai menghitam Karena suka mengunyak kapur siri Nanti Suamimu yang bajingan itu nasibnya akan Seperti ayam cemani ini Neng Minah Ingin lepas Tapi tidak akan pernah bisa lepas darimu Kata mak Ambar kembali tertawa mengeke Serlaya melirik ke arah Bu Minah Yang sedari tadi Hanya diam dengan wajah tertuduk Ya Bu Minah Sedikit terintimidasi oleh aura hitam Yang memancar dari tubuh kurus Mak Ambar Hal itu wajar Karena memang Mak Ambar selama ini dikenal Sebagai satu di antara sedikit dukun hitam perempuan Yang memiliki kesaktian cukup tinggi Dan cukup disegani oleh para dukun lainnya Setelah ini Setiap kali Neng Minah datang bulan Tampung semua darah yang keluar Bacakan mantra yang nanti Mak berikan Lalu campurkan pada makanan yang akan Neng Minah berikan pada suami Jangan lupa Lakukan semua itu dengan posisi Mengangkangi beras Yang endak dimasak khusus untuk suamimu Biar pelet darah hat ini Bisa lebih manjur ngikat suamimu Sambung Mak Ambar menjelaskan panjang lebar Baik Mak Saud Bumina Masih dengan kepala yang tertuduk Sebenarnya Dalam hati Bumina tidak sampai hati Bila harus melakukan hal yang menjijikan tersebut Tapi Ia juga tidak punya pilihan lain Hanya itulah satu-satunya cara Agar dia bisa memisahkan Pak Joni Dari pelakor yang bernama Dea Yang sudah memporak-porandakan kebahagiaan rumah tangganya Singkat cerita Bumina pun menjalankan semua ritual Yang sudah diperintahkan oleh Mak Ambar Meski dengan hati yang berdebar-debar Ya Bumina sempat takut Kalau sampai Pak Joni memergoki aksinya Yang saat itu Sedang mengangkangi beras yang endak Ya masak dengan darah hat miliknya Perlu membanjiri kening Bumina Saat ia membacakan mantra-mantra Yang sudah diajarkan oleh Mak Ambar Sementara itu Untuk menyamarkan bau amis Yang berasal dari darah hat sekaligus Menyamarkan warna merahnya Bumina mencampurkannya dengan bumbu khas Malam itu Seonggok kotoran yang kini tidak ada harganya sama sekali Untuk Pak Johan Kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Joni Kembali menyilat hati Bumina Ia merasa seperti seonggok kotoran Yang kini tidak ada harganya sama sekali Untuk Pak Joni Tiba-tiba Tanpa disadari Bumina Sebuah bulir bening mendetik dari matanya Buru-buru Perempuan itu menghapusnya kali ini Ia tidak ingin memperlihatkan lagi Kesedihan di depan Pak Joni yang sebentar lagi Akan berstatus mantan suami Bumina mencoba mengumpulkan keberanian Untuk membujuk Pak Joni Agar ia mau makan Maafkan saya Pak Kalau selama ini Saya memang terlalu banyak kekurangan Sebagai seorang istri Kata Bumina dengan suara tercekat Ya syukur Kalau kamu tahu diri Sambar Pak Joni cepat Masih dengar nada bicara yang kasar dan getus Bumina Membejamkan kedua matanya Untuk meredam rasa sakit Yang kembali menjajahnya Saya ikhlas Kalau memang Bapak Mau mencerahkan saya Saya tidak akan protes Tapi Tapi saya hanya ingin menghidangkan makan malam Buat Bapak untuk terakhir kalinya Tolong kabulkan ya Pak Saya gak akan minta apa-apa Cuma itu permintaan saya Ucap Bumina penuhara Pak Joni kaget Kalau mendengar semua ucapan Bumina barusan Semua itu di luar Perkiranya pada awalnya Pak Joni menyangka Kalau Bumina akan Tak menuntut harta Gono Gini Atau sebagian dari harta Yang dimilikinya Tapi Dugan laki-laki Berusia 40 tahunan itu Meleset Untuk beberapa saat Pak Joni terdiam Lalu Menatap nanar Ke arah Bumina Yang kini berdiri Sambil tertunduk Tak sanggup Menatap karanya Baik Bapak akan kabulkan Kalau itu memang Mau kamu Bu Jawaban Joni sedikit Melunak Dan merendahkan Nada suaranya Lalu Laki-laki itu Melangkah menuju Meja makan Di atas Meja makan Tampak sudah teridang Sepiring nasi kuning Yang masih hangat Dan masih mengepulkan asap Wangi khas Nasi kuning Dengan bumbu khas kunyit Dan daun salam Yang menyengat Sontak Menggugas Selera makan Pak Joni Apalagi Ada lauk ayam Bekaka Kesukaannya Tanpa fikir panjang Pak Joni pun Makan dengan Nahapnya Bumina seakan tidak Percaya dengan Apa yang dilihatnya Pak Joni Terlihat seperti Orang kelaparan Sehingga Sepiring nasi kuning Yang ia sajikan Di atas meja Langsung Tanda Sanya dalam Waktu sigat Tumpin Masakan kamu enak Puji pak Joni Yang disusul Dengan suara Sendawa dari mulutnya Tanda ia Sudah kekenyangat Bumina Untuk pertama kalinya Tersenyum Perempuan itu Masih tidak percaya Dengan apa Yang barusan Didengarnya Sampai akhirnya Pak Joni Mengucapkan Sebuah kalimat Yang diluar Perkiraan Bumina Bapak mau pergi dulu Besok pagi Bapak kesini lagi Tolong kamu bikinin lagi Nasi kuning Yang kayak barusan ya Jangan lupa Ayam bekak-kakak juga Kata Pak Joni Lalu meninggalkan Bumina Yang masih melongo Di ruang makan Tuh Min Bapak ngomongnya Gak marah-marah lagi Apa mungkin Pelet darahatnya Sudah mulai bekerja Cepat amat Gumam Bumina Dalam hatinya Kesokan harinya Bumina dengan penuh semangat Kembali melakukan Ritual yang sama Dan kali ini Ia lakukan dengan Seolah senyum terukir Di pelepa bibirnya Semoga Bapak bisa Kembali pulang ke rumah Lalu meninggalkan Perempuan Gak tahu malu itu Kata Bumina Dalam hati Sementara Kedua tangannya Sibuk mengulak Bumbu nasi kuning Sebagai campuran beras Yang sudah diberikan Tetesan darahat Kembali Pak Joni Menikmati Nasi kuning Buatan Bumina Seolah seperti Terhipnotis Laki-laki itu Kembali Memuji Bumina Kalau nasi kuning Buatannya Sangat enak Lalu Pak Joni Kembali menghabiskan Sepiring nasi kuning Yang tersaja Di piring itu Sampai habis Tidak tersisa Sedikit pun Kembali Hal ganjil Terjadi Tiba-tiba saja Pak Joni Menghampiri Bumina Kemudian Memeluknya rat Kedua tangannya Memegang pinggang Bumina Hingga membuat Bumina kaget Maafin Bapak ya Bu Bapak selama ini Sudah banyak Menyakiti hati Ibu Bapak janji Mulai hari ini Bapak akan Memperbaiki semuanya Bu Kata Pak Joni Bumina Yang hampir Tidak percaya Dengan semua Yang barusan Di ucapkan Oleh laki-laki Yang sudah Banyak Menyakiti hatinya itu Membelikan badan Dan kini Mereka berdua Berdiri berhadap Adapan Maksud Bapak itu apa? Tanya Bumina Sekedar ingin Memastikan Bahwa yang tadi Didengarnya itu Tidaklah salah Bapak ingin kita rujuk Bapak tidak mau pisah Sama Ibu Jawab Pak Joni Lukas Bumina Hanya bisa melongo Ia sempat mengira Kalau semua ini Hanyalah mimpi Tapi Tangannya terasa sakit Saat ia cubir Syukur Ternyata pelet darah hat Yang diberikan Ma Ambar Sangat ampuh Nggak sia-sia Semua perjuangan Selama ini Gumam Bumina Dalam hatinya Sebuah senyuman Penuh kemenangan Kini tersungging Di bibirnya Tidak hanya sampai disitu Pak Joni yang kini Berbalik Jadi tergila-gila Pada Bumina Langsung membatalkan Rencana pernikahannya Dengan dia Pak Joni Tidak peduli Meski dia Memohon-mohon Seraya bersimpu Di kaki laki-laki itu Dia Tidak mau Nama baik Keluarganya menjadi Tercoreng Kalau sampai Rencana pernikahannya Dengan Pak Joni Gagal Apalagi Kartu undangan Yang juga Sudah terlanjur Disebar Dia juga tidak mau Impiannya Untuk hidup enak Berlimpah materi Sebagai Nyonya Joni Kini Harus gagal Dalam sekejap Seperti uap Yang ditiup oleh angin Sementara itu Semenjak rutin Menikmati Masakan Bumina Yang sudah dimantrai Dan dicampurkan Darah Hek Pak Joni Benar-benar Berubah 180 derajat Pak Joni Sudah tidak lagi Peduli Pada Dea Bahkan Pak Joni Sampai memecat Dea Sebagai sekretarisnya Dan memanggil Sekuriti Agar mengusir Dea Kalau sampai Diberani datang Ke kantor Untuk mencarinya Di saat Dia depresi Dan sering Mengurung diri Di kamar Karena tersanggup Menahan rasa malu Akibat batalan Pernikahan Bumina Dan Pak Joni Justru sedang Bahagia Menikmati Bulan madu Kedua mereka Efek dari Pelet Darah head Itu Juga membuat Pak Joni Bagai kerbau Yang dicucuk hidungnya Apapun yang diminta Oleh Bumina Pasti akan Dia kabulkan Bahkan Ketika Pak Joni Dibentak-bentak oleh Bumina Sekalipun Dia tetap Tidak marah Justru Justru malah Memasang Wajah Memelas Memohon Agar Bumina Mau memaafkannya Bila memang Sudah berbuat Salah Kini Pak Joni Seakan tidak ada Harga dirinya Di depan Bumina Bagi Bumina Sang suami Kini tak lebih Dari seorang Kacu Yang bisa disuruh-suruh Bahkan diperlakukan Sesuka hatinya Pak Joni Juga sikap Seperti anak muda Yang sedang Dimabuka Semarah Pak Joni Yang selama ini Cuek Dan tidak Memperdulikan Bumina Kini berbalik Seperti tergila-gila Pada istrinya itu Kemanapun Bumina pergi Pasti Pak Joni Meminta ikut Pak Joni Bahkan Enggan Berangkat ke kantor Karena tidak Mau meninggalkan Bumina Pak Joni Hanya ingin Berada di samping Bumina Meski selalu Diperlakukan Layaknya Kacung Oleh istrinya itu Bumina Sangat bersyukur Kini suaminya itu Sudah kembali Kedalam pelukannya Bumina Bumina pun berterima kasih Kepada Mbak Ambar Yang sudah Membantunya Jangan senang dulu Emina Setiap perbuatan itu Pasti akan Ada resikonya Eh 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 Ucap Mbak Ambar Seperti biasa Seraya tertawa Mengeke Memamerkan Barusan giginya Yang berwarna hitam itu Wajah Bumina Yang ternyai Sumbering Gakini berubah Maksudnya Mbak Ambar Apa? Tanya Bumina Dengan wajah Yang menyeratkan Kebingungan Namun Bukannya menjawab Pertanyaan dari Bumina Mbak Ambar Malah menyuruh Mina Segera meninggalkan Tempat prakteknya Mbak Ambar Berkilah Masih banyak orang Yang sedang Antri di luar Menunggu giliran Untuk berkonsultasi Denganya Meski hatinya Sedikit kecewa Namun Bumina Terpaksa pamit Tidak lupa Ia menyelipkan Sebuah amplop Berwarna coklat Yang isinya cukup tebal Ketangan kanan Mbak Ambar Mbak Ambar pun Menerima nyerengan Tawa mengeke Sampai akhirnya Lima tahun pun Berlalu Dan pelet Darah kaya tersebut Benar-benar Memberikan banyak Keuntungan Untuk Bumina Bumina Bukan hanya Berhasil Membuat Pak Johnny Menjadi kembali Dalam pelukannya Tapi Juga Bumina Berhasil menjadikan Pak Johnny Seperti sebuah boneka hidup Yang bisa dia perlakukan Sesuka hatinya Tanpa harus khawatir Suaminya itu protes Apalagi Barah Seperti sebelumnya Bahkan Semua harta Kekayaan Pak Johnny Dengan senang hati Dia pindah Namakan Atas nama Bumina Saya sudah siap Minah Suara Bumimi Tiba-tiba Mengagetkan Lamonan Bumina Disusul Sebuah tepukan Halus Di pundak kirinya Rupanya Sedari tadi Bumina terlena Dalam lamonan Kini Suara Bumimi Itu membuyarkan Semua lamonannya itu Ayo Minah Katanya kamu Mau bantuin saya Kembali suara Bumimi Mengingatkan Bumina Akan janjinya Iya Ayo Ikut saya Jawab Bumina Singgak Serai memberikan Isyarat tangannya Agar Bumimi Mengikuti langkahnya Dengan mengendari Mobil Bumina Akhirnya Bumimi pun Sampai Di sebuah Pemukiman Yang cukup jauh Dari rumah Kontrakan Bumimi Memangnya kita ini Mau kemana Minah Kok tempat Sepi begini Tanya Bumimi Kebingungan Karena selain jalan Yang mereka lalui Cukup terjal Juga suasana Di sekitaran tempat itu Yang jauh Dari pemukiman Penduduk Di sekeliling tempat itu Hanyalah jajaran Pepohonan Yang berdiri Mejulang tinggi Membuat suasana Tempat itu Terasa semakin Membuat Bumimi Tidak nyaman Udah Kamu jangan banyak tanya Ikuti aja Jangan protes Saud Bumina Dengan suara yang sedikit Bernada ketus Ya Bumina Sepertinya Berasa tidak nyaman Karena Bumimi Seakan tidak Mempercayainya Sedangkan Bumina niatnya Memang tulus Ingin membantu Teman Lamanya itu Akan tetapi Ketika sampai Di sebuah Kubu kereot Yang lima tahun lalu Pernah didatangi Oleh Bumina Justru Perempuan itu Malah seperti Orang kebingungan Saat mendapati Kubu kereot Tersebut Kini terlihat Kosong Tanpa penghuni Kemana Mak Ambar Pikir Bumina Dengan langkah Tergesa Bumina langsung Berjalan menuju Ke kubu kereot Yang sepertinya Sudah lama Ditinggalkan Oleh pemiliknya itu Kedutang ini Sibuk Membersihkan sarang Laba-laba Yang menghalanginya Tepat di pintu masuk Mak Mambar Punten Mak Ini Minah Mak Teriak Bumina Seraya Mengetuk-ngetuk Daun pintu Tak ada Sautan Dari si impunya rumah Bahkan Bumina Sampai Menggedor-gedor Pun tetap Tak ada Jawaban dari Mbak Ambar Tak putus asa Bumina Mencoba Masuk lewat Pintu belakang Wajah cantik Bumina Terlihat Penuh harap Harap Jemas Saat kembali Melakukan Hal yang sama Namun Pintu belakang Gubuk Mbak Ambar Juga sepertinya Terkunci rapat Dengan gelisah Bumina Kembali Mengampiri Bumimi Yang masih Tetap berdiri Di tempat semula Dengan penuh Tanda tanya Kamu Kenapa sih Minah Muka kamu Kau kelihatan Panik begitu Tanya Bumimi Enggak Enggak apa-apa Kita pulang aja Yumi Ajak Bumina Tiba-tiba Saat Perasaannya Mendadak Berubah Jadi Tanya Tentu saja Jawaban dari Bumina tersebut Malah Menambah Tanda tanya Besar Untuk Bumimi Kok mana pulang Tapi bukan Kamu mau Ngajak aku Ketempat Orang Yang bisa Bantuin Masalah Aku Minah Bumimi Balik Bertanya Udah Jangan Tanya Ayo pulang So Bumina Yang langsung Berjalan Terburu-buru Mendahului Bumimi Yang masih Berdiri Terpaku Di tempatnya Semula Sampai Akhirnya Bumimi Pun akhirnya Manut Mengikuti Langkah Teman-namannya Itu Dan Yang Lebih Mengerikan Bumina Ia mulai Merasakan Ada Sesuatu Yang Bergerak-gerak Merayap Di antara Lipatan Pahanya Sesuatu Yang Dingin Seperti Es Merayap Perlahan Naik Keatas Pahanya Disusul Munculnya Rasa Perih Di bagian Yang Tersentuh Seperti Ada Cakar Yang Ikut Menusuk Masuk Kedalam Kulit Hingga Membuat Bumina Merasa Kesakitan Saat Bumina Menjebak Rock Yang Ia Kenakan Teriat Ada Bekas Luka Cakaran Yang Mengeluarkan Darah Di bagian Pahanya Disusul Kemunculan Sebuah Tangan Putih Pucat Yang Dipenuhi Kuku-kuku Panjang Bekik Bumina Yang Sudah Tidak Bisa Menyembunyikan Rasa Takutnya Perempuan Itu Sudah Tidak Bisa Menahan Rasa Perih Bercampur Sakit Akibat Luka Cakaran Misterius Yang Menderanya Kamu Kamu Kenapa Mina Bumi Yang Menyusul Bumina Ikut Kaget Kala Mendengar Teriakan Kesakitan Bumina Itu Itu Mi Itu Saud Bumina Serai Menunjuk Menunjuk Ke arah Rocknya Yang Sudah Terangkat Sampai Ke bagian Paha Tubuh Bumina Bergetar Hebat Karena Kini Pemilik Tangan Pucat Dan Kuku-kuku Panjang Mirip Cakar Yang Tadi Membuatnya Kesakitan Sudah Berdiri Tepat Tidak Panya Wujudnya Sungguh Mengerikan Sosok Berwujud Seorang Nenek Tua Memakai Jari Kelusu Dengan Rambut Putih Panjang Terurai Aut Kini Tertawa Mengeke Memamerkan Barisan Giginya Yang Hitam Kedua Tangannya Yang Memiliki Kuku Panjang Hitam Seperti Cakar Terlihat Mulai Memanjang Kali Ini Hendak Meraih Leher Bumina Untuk Pencegiknya Apa Kamu Masih Ingat Saya Neng Mina Tutur Sosok Untilanak Berwujud Nenek Nenek Tersebut Bumina Yang Merasa Cukup Familiar Dengan Suara Nenek Tua Itu Langsung Membuka Matanya Yang Tadi Sempat Terbencam Karena Setengah Mati Ketakutan Saat Cakar Sosok Tadi Hampir Saja Berhasil Melai Lehernya Ma Ambar Sautin Dengan Suara Liri Rasa Takut Bercampur Kage Tersirat Dari Getaran Suaranya Kamu Masih Kenal Sosok Nenek Tua Yang Diduga Ma Ambar Itu Kembali Mengeke Cakarnya Yang Tadi Sempat Terulur Hendak Meraih Leher Bumina Ya Tarik Kembali Tapi Tetap Saja Bumina Merasa Ketakutan Sebab Kini Cakar Sosok Mirip Ma Ambar Itu Malah Terulur Hendak Mengincar Kebagian Pawah Tubuhnya Hal Yang Tadi Sudah Dilakukan Sosok Itu Hingga Sempat Meninggalkan Luka Cakaran Di Pajak Mak Tolong Jangan Mak Bumina Tersurut Mundur Perempuan Berusia 40 Tahun Itu Semakin Tidak Dapat Menyembunyikan Rasa Takutnya Dia Mencoba Untuk Berlari Tapi Tubuhnya Seperti Dipancang Oleh Sesuatu Yang Tidak Terlihat Hingga Hanya Bisa Berdiri Terpaku Seperti Sebuah Batung Akan Tetapi Tawa Mengekes Sosok Yang Menyerupai Mak Ambar Malah Semakin Terdengar Dengan Keras Membuat Siapapun Yang Mendengarnya Akan Merinding Termasuk Bumimi Yang Meski Itu siap Ya Allah Kenapa Wajahnya Sangat Menakutkan Gumam Bumimi Sadar Kalau teman Lembanya Sedang Berada Dalam Bahaya Bumimi Segera Berlari Mencari Bantuan Sambil Berteriak Meminta Tolong Bumimi Berteriak Meminta Tolong Berlari Ke arah Jalan Berharap Akan Ada Warga Yang Lewat Malam Itu Dan Mau Membantu Bumina Yang Kini Sedang Terancam Nyawanya Sementara Itu Miftah Dan Rangga Kakaknya Yang Baru Saja Pulang Dari Rumah Paman Mereka Di Kota Cirebon Terlihat Melewati Jalan Sepi Perbatasan Kecamatan Tetangga Suasana Jalan Tersebut Tampak Gelap Dengan Pencahayaan Yang Minim Ditambah Suasana Yang Sunyi Membuat Tempat Itu Cukup Menguji Keberanian Untuk Melewati Miftah Yang Dibonceng Oleh Sang Kakak Sempat Sambut Tawa Oleh Rangga Kamu Itu Aneh Banget Masa Iya Ada Anak Indigo Takut Sama Jalan Gelap Rangga Geleng Geling Kepala Ya Bukannya Gitu Kak Tapi Malas Aja Kalau Harus Ketemu Sosok Yang Aneh Miftah Membela Diri Kamu Ketemu Cewek Cantik Juga Malah Kabur Tapi Kalau Ketemu Nindi Semangat Minta Ampun Goda Rangga Rangga Malah Mencoba Menggoda Miftah Sehingga Wajah Miftah Langsung Bersemu Merah Paan Sikak Gak Jelas Ngomongnya Sungut Miftah Yang Sepertinya Merasa Kurang Nyaman Kalau Nama Nindi Disebut Tepatnya Miftah Merasa Malu Karena Dia Sebenarnya Tak Mau Orang Lain Tahu Tentang Perasaan Cintanya Pada Gadis Tomboy Sahabatnya Itu Jangan Kelamaan Nembak Mip Nanti Nindi Keburu Disambet Sama Cowok Lain Baru Kamu Gikit Jari Rangga Malah Makin Bersemangat Menggoda Adiknya Untuk Beberapa Saat Miftah Terdiam Sepertinya Ia Sedang Meresapi Ucapan Rangga Sampai Akhirnya Lamat Lamat Telinga Miftah Mulai Mendekar Suara Seorang Perempuan Yang Meminta Tolong Dari Kejauhan Miftah Semakin Menajamkan Pendengaranya Dan Dia Makin Yakin Kalau Itu Adalah Suara Seorang Perempuan Miftah Lalu Menepuk Pundak Sang Kakak Kakak Sepertinya Ada Suara Perempuan Minta Tolong Kita Benti Dulu Katanya Tapi Rangga Menolak Jangan Miftah Takutnya Itu Bukan Beneran Orang Minta Tolong Kalau Salah Satu Kawanan Begal Yang Nyamar Gimana Kan Bahaya Rangga Menjawab Dengan Suara Yang Sedikit Dibelankan Tapi Miftah Mencoba Meyakinkan Sang Kakak Akan Tetapi Rangga Yang Dikenal Sebagai Orang Yang Lebih Realistis Malah Makin Mempercepat Lanjut Sepeda Motor Yang Dikendarainya Sampai Akhirnya Tiba Tiba Saja Rangga Terpaksa Berhenti Kala Menyadari Motornya Seperti Habis Menabrak Orang Sepeda Motor Rangga Terdengar Berdecit Karena Berhenti Mendadak Saat Seorang Perempuan Saja Tertabrak Rangga Sepuntan Turun Dari Sepeda Motor Untuk Memperiksa Kondisi Perempuan Yang Tadi Jatuh Tepat Di Tengah Jalan Miftah Yang Tidak Siap Hanya Bisa Meringis Kesakitan Ketika Kepalanya Terantuk Tas Punggung Raga Tadinya Miftah Andak Protes Ke Rangga Yang Dianggap Tidak Berhati-hati Saat Mengendarai Sepeda Motor Namun Miftah Mengurungkan Niatnya Setelah Melihat Rangga Sedang Membopong Tubuh Seorang Perempuan Dari Tengah Jalan Siapa Ya Kok Rasanya Wajahnya Aku Kenal Fikir Miftah Yang Langsung Mengampiri Rangga Tolong Tolong Teman Saya Tolong Suara Bu Mimpi Sudah Lebih Dulu Mengagetkan Rangga Dan Miftah Bu Mimpi Ngapain Malam-malam Disini Bu Tanya Rangga Antara Kasian Dan Kesel Karena Tadi Gara-gara Bu Mimpi Hampir Saja Sepeda Motornya Oleng Dan Menabrak Pembatas Jalan Bu Mimpi Lega Saat Dia Tahu Jika Yang Menolong Adalah Miftah Dan Kakak Nyarangga Lalu Bu Mimpi Pun Menceritakan Semua Kejadian Yang Menimpanya Termasuk Soal Bumina Yang Tadi Dilukai Oleh Sosok Nenek Yang Wajahnya Sangat Menyeramkan Dan Kukunya Panjang Mirip Cakar Sekarang Bumina Dimana Bu Tanya Miftah Yang Mulai Khawatir Dia Yakin Hal Buruk Akan Menimpa Bumina Tangan Bumimi Menunjuk Ke Arah Pinggir Jalan Dimana Ada Sebuah Jalan Kecil Yang Sangat Gelap Miftah Yang Memiliki Kepekaan Yang Lebih Sebagai Seorang Indigo Langsung Memenjamkan Matanya Saat Itu Dia Melihat Ada Seorang Berdiri Seorang Sosok Nenek Dengan Ciri Yang Sama Persis Dengan Yang Dikatakan Oleh Bumimi Miftah Lalu Membuka Matanya Kak Tolong Jauhkan Bumimi Saya Mau Kesana Dulu Kata Miftah Kepada Rangga Yang Masih Mencoba Menanangkan Bumimi Yang Terlihat Masih Syok Dengan Peristiwa Tadi Yang Baru Dialabih Rangga Hanya Menjawab Dengan Anggukan Sementara Tangis Bumina Langsung Pecah Saat Kedua Cakar Sosok Ma Ambar Kembali Mengkores Kedua Pahanya Sampai Kepangkal Paha Kali Ini Kores Anda Mempanjang Dan Membuat Rasa Sakit Yang Dirasakan Oleh Bumina Tak Dapat Lagi Rasakan Aku Suka Sekali Sama Darah Rasanya Manis Kurih Sosok Ma Ambar Terdengar Mengeke Dengan Ragus Dia Mulai Menjilati Setiap Tetesan Darah Yang Menempel Di Ujung Cakarnya Bumina Di antara Rasa Sakit Yang Menderah Juga Ikut Merasa Mual Melihat Apa Yang Sedang Dilakukan Oleh Sosok Ma Ambar Sosok Untilanak Itu Seperti Sedang Menikmati Minuman Yang Sangat Enak Kamu Sudah Menikmati Hasil Dari Pelet Darah Head Yang Emak Berikan Neng Minah Suamimu Sudah Tunduk Dan Patuh Seperti Kerbau Di cucuk Hidungnya Dan Sekarang Giliran Kamu Membayar Semuanya Neng Minah Tawa Mengekek Dari Ma Ambar Kembali Terdengar Ampun Mak Jangan Sakiti Saya Pintu Bumina Dengan Suara Begibah Sudah Terlambat Setiap Perbuatan Yang Bekerja Sama Dengan Kekuatan Hitam Tidak Akan Pernah Berakhir Dengan Indah Neng Minah Ucapan Sosok Ma Ambar Kali Ini Diakhiri Dengan Melayang Ke Atas Tubuh Bumina Yang Dalam Kondisi Tidak Berdaya Dan Tidak Bisa Digerakan Lalu Kedua Cakar Sosok Ma Ambar Membedol Paksa Bagian Dada Perempuan Malang Itu Lalu Membetot Jantungnya Sebuah Teriakan Kesakitan Dari Bibir Bumina Terdengar Memecah Kandingan Disusul Keluarnya Darah Segar Yang Muncrat Dari Arah Dada Kiri Yang Kini Bolong Tanpa Jantung Lalu Tubuh Perempuan Itu Kini Diam Tak Bergerak Ya Bumina Mati Secara Mengenaskan Sebuah Harga Mahal Yang Harus Dibayar Atas Persekutuannya Dengan Maluk Takasat Mata Kini Harus Ia Lunasi Dengan Nyawanya Dengan Cara Tragis Kemudian Dengan Rakus Sosok Ma Ambar Pun Memakan Mentah Jantung Milik Bumina Seperti Orang Yang Kelaparan Bibir Sosok Kini Belepotan Darah Segar Darah Yang Membuat Bual Astagfirullah Alasim Ucapan Istighfar Mifta Yang Baru Saja Datang Ketempat Itu Membuat Sosok Ma Ambar Merasa Sangat Terganggu Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Pada Wanita Malang Ini Bentuk Mifta Yang Ikut Bergidik Ngeri Melihat Bumina Yang Kini Mati Mengenaskan Dengan Dada Yang Bolong Sosok Ma Ambar Yang Menyangka Mifta Hanyalah Pemuda Biasa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Apa-apa Justru Menjawab Dengan Tawa Mengeke Siapa Kamu Pemuda Ganteng Cocok Sekali Untuk Aku Jadikan Pemuas Nafsuku Ayo Kemari Kita Habiskan Malam Ini Memadukasi Bersamaku Kata Sosok Ma Ambar Seraya Mengedip Ngedipkan Sebelah Matanya Ke Aram Mifta Mugah Banget Nenek Nenek Bau Tanah Kayak Kamu Harusnya Udah Lama Dikubur Biar Nggak Makan Korban Lagi Cuih Saud Mifta Sambil Beludah Ke Tanah Sosok Ma Ambar Langsung Marah Kalau Mendengar Ucapan Mifta Kedua Matanya Mendelik Berubah Merah Lalu Sosok Kuntilanak Berwujud Nenek Nenek Itu Langsung Terbang Ke arah Mifta Dengan Posisi Kayak Tepat Berada Di Atas Kepala Pemuda Indigo Itu Lalu Hanya Dalam Sekejap Mata Kedua Cakara Terulur Dak Merobek Dada Kiri Mifta Seperti Yang Tadi Dia Lakukan Kepada Bumina Kalau Kau Menolak Itu Artinya Kau Akan Mati Dan Jantung Akan Jadi Makan Lezat Kau Wahai Pemuda Sombong Kata Sosok Mabar Coba Kalau Berani Senyum Meremehkan Tersungging Di Bibir Pemuda Itu Tepat Ketika Kuku Kuku Tajam Mirip Cakar Itu Hendak Mengenai Dada Kiri Mifta Tiba-tiba Saja Mifta Langsung Menghindar Dengan Memutar Badannya Kesamping Lalu Balik Menyerang Dengan Penjambak Rambut Sosok Kuntilanak Tersebut Dengan Sekuat Tenaga Dibarengi Ucapan Allahuakbar Dan Lah Allah Yang Begitu Lantang Kemudian Terdengar Jerit Kesakitan Dari Sosok Mabar Ketika Mifta Tiba-tiba Ikut Melayang Terbang Ke atas Hingga Posisinya Menjadi Sejajar Tubuhnya Dengan Sosok Tersebut Tapi Posisi Tangan Kanan Mifta Masih Menjambak Rambut Panjang Milik Sosok Mabar Lalu Dengan Sekali Hentakan Mifta Kembali Membanting Sosok Tersebut Ketanah Hingga Jatuh Tak bergerak Akhirnya Sosok Mabar Mati Dengan Sebagian Rambut Tercabut Dari Kulit Kepala Dan Tubuhnya Hancur Yang Kemudian Perlahan Berubah Jadi Kepulan Asap Lalu Perlahan Menghilang Meninggalkan Suara Teriakan Kesakitan Yang Menggidikan Bulu Kudu Singkat Cerita Jaset Bumina Pun Akhirnya Dikuburkan Dengan Layak Johnny Yang Masih Belum Bisa Lepas Dari Pengaruh Pelet Darah Bumina Menganggap Bahwa Bumina Adalah Separuh Nyawanya Pan Johnny Yang Tak Ingin Hidup Tanpa Bumina Ditemukan Tewas Menenggak Racun Serangga Di Dalam Kamarnya Sesaat Setelah Bumina Dimakamkan Mungkin Itu Adalah Balasan Atas Pengkhianat Yang Pernah Dia Lakukan Kepada Sang Istri Bumimi Yang Tadinya Begitu Terobsesi Ingin Kembali Menjadi Istri Dari Pak Firman Dengan Mengikuti Jejak Mendiang Bumina Kini Sadar Kalau Hal Itu Hanya Akan Membuat Tercelaka Bumimi Lebih Memilih Untuk Memperbaiki Diri Dan Belajar Dari Kesalahan Yang Pernah Dibuatnya Di Masa Lalu Bumimi Kemudian Pindah Dari Rumah Kontrakan Bumina Lalu Menetap Di Desa Lain Bumimi Bertekad Memulai Hidup Baru Tanpa Harus Dibayang Bayangi Oleh Ambisi Untuk Kembali Memiliki Pak Firman Dia sudah Ikhlas Dengan Suratan Takdir Yang sudah Tuhan Gariskan Selesai Wah Luar biasa Kisah dari Bunda Eneng Dewi NS Dan kisah ini Adalah Kisah Miftah Ternyata Teman-teman Jadi Di endingnya Miftah Muncul Dan berhasil Mengalahkan Mak Ambar Dukun Ilmu Hitam Dari Tanah Garut Dan buat teman-teman Mungkin yang baru bergabung Miftah ini adalah Sosok Indigo Penguda Indigo Yang masih berkuliah Yang mana dia punya Kemampuan unik Punya kemampuan yang jarang Dimiliki oleh Orang-orang lain Dan suka menolong Bisa mengikuti Kisah-kisah sebelumnya Dari Bu Neneng Untuk Buat yang baru bergabung Dan ternyata ini juga Adalah kelanjutan dari Misteri di Kebun Cengkepa Firman kemarin Wah Ya inilah pelet Ini pelet Dara head Dan memang betul Semua yang Hitam Ilmu hitam itu Selalu akan ada efek Dan ada konsekuensi logis Di belakangnya Dan rata-rata Memang Gak ada yang ngasih tau nih Apa sih sebenarnya Kayak Bu Mina Ini kan gak ada yang ngasih tau Jadi Bu Mina juga Dia kayak ini Kayak multi-level marketing Dia Dia pengen Pengen apa Menjurumuskan Bu Mimi Dengan apa yang sudah dia lakukan Ya untungnya gak jadi ya Dan Bu Mimi juga Di endingnya Akhirnya disadarkan Jadi dia sadar Setelah melihat Bu Mina Mudah-mudahan sih Sadar beneran ya Dalam artian Dia bener-bener bisa menerima Kemah keadaannya Bener-bener bisa move on Ya sudah lah Karena ketika dia sudah berubah Menjadi baik Insya Allah kebaikan Pasti akan juga mendatangi dia Amin Terima kasih sekali lagi Buat Bu Neneng Atas kisahnya yang luar biasa Ditunggu lagi Kisah-kisah selanjutnya Dan semoga teman-teman Para pecinta penikmat Honor Misty Terhibur dengan Kisah barusan ya Dan terutama Kepada para subscriber Dari channel Ilo Extreme Buat teman-teman Yang mungkin punya komentar lain Yang mungkin punya pendapat lain Bisa menuliskan di dalam Kolom komentar Ataupun hanya sekedar saling menyapa Insya Allah kami akan menjawabnya Satu persatu Buat teman-teman yang suka Dengan kisah barusan Silahkan bisa di klik Tombol like Tombol jumpolnya Boleh juga Share link videonya Ke teman-teman yang lain Agar juga ikut Merasa terhibur Sekali lagi Buat teman-teman Mungkin yang baru bergabung Atau yang Sudah lama bergabung Tapi lupa nih Belum di klik tombol subscribe-nya Bisa di klik dulu Tombol subscribe-nya Jangan lupa Noncing notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Di setiap harinya Dan untuk channel Lilo Extreme ini Kami upload setiap hari Teman-teman ya Setiap malam jam 7 malam Waktu Indonesia bagian barat Atau jam 19.00 Waktu Indonesia bagian barat Oh iya Buat teman-teman mungkin Yang punya kisah orang misteri Yang dianggap dari kisah nyata Yang berdasarkan pengalaman pribadi Apabila mungkin berkenan Dibawakan di channel kami Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nama telefon kami Yang ada di bawah sini Dan bebas ya Dalam bentuk kulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara boleh Pokoknya senyamannya Teman-teman aja Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan Kisah kami ucapkan terima kasih Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf Apabila mungkin dalam pembawaan Kisahnya barusan Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Mungkin yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan Pintu maaf yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah ngerinya Yang pasti tidak kalah seramnya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Extreme Salam Sehat sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh